Halo, Assalamualaikum, apa kabar teman-teman? Semoga selalu diberi kebahagiaan dan kesejahteraan dan semoga selalu diberi rizki dan berkah yang melintah. Kembali, Ati Nabil hadir di hadapan Anda semua untuk bercerita dan kali ini saya akan mengangkat sebuah urban legend yang ada di sekitaran kota Bandung. Teman-teman, khususnya teman-teman yang tinggal di kota Bandung pasti mengetahui urban legend yang satu ini, apa coba? Yaitu rumah kentang, jadi ingat HP kentang saya. Rumah kentang ini berlokasi di Jalan Aceh, Kecamatan, Sumur, Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat. Teman-teman, jika sekilas dilihat dari luar, rumah yang dibangun tahun 1908 dan bergaya art deko ini tampak bersih dan asri karena dilingkungi oleh pekarangan yang cukup luas. Namun, di balik ketenangan rumah itu tersimpan cerita-cerita rakyat yang seram dan mengenaskan sehingga mengwariskan hal-hal mistis sampai sekarang. Konon katanya, pada zaman Belanda dulu, awal dari keangkeran rumah ini dimulai karena kelalaian seorang ibu Belanda yang sedang merebus kentang. Ibu itu mempunyai seorang anak balita dan secara tidak sengaja tercebur ke dalam wali besar tempat kentang sedang direbus. Menurut legendanya, balita itu terebus dan tewas langsung seketika. Namun, ada versi lain juga yang menyebutkan bahwa sang balita adalah seorang anak yang sangat aktif, nakal dan jahil sekali sehingga asisten rumah keluarga itu merasa jengkel. Saking jengkelnya, kemudian ART itu diam-diam mendorong anak tersebut ke dalam wali yang berisi rebusan kentang dan merebusnya hidup-hidup sekalian dengan kentangnya di dalam wali besar itu. Merinding. Teman-teman, setelah peristiwa yang mengenaskan tersebut, warga yang tinggal di sekitaran rumah itu katanya sering mendengar tangisan anak kecil di dalam rumah. Dan tidak cuma itu, warga juga sering yang melewati rumah itu juga sering mencium aroma kentang, busuk yang menyeruak dari dalam rumah. Kemudian, warga itu juga menyebutkan sering muncul sosok anak kecil yang berwajah hancur, yang sering terlihat bermain-main di area pekarangan rumah sambil tertawa-tawa. Warga juga sering melihat anak kecil itu terkadang ikut menumpang ke dalam mobil yang lewat ke jalan yang ada di sana. Dan juga warga sering melihat gogog anjing gitu lah, gogog jadi-jadian. Selain dari asal-mu'asal balita yang direbus tersebut, bau kentang yang menyengat konon disebabkan oleh adanya makhluk sosok genderwo. Sosok tersebut katanya sering menjadi penyebab terjadinya kecelakaan di daerah sekitar rumah kentang. Sampai sekarang, angka kecelakaan yang terjadi di sekitaran jalan Aceh lumayan banyak. Menurut beberapa warga, kecelakaan itu terjadi rata-rata akibat terjatuh dari motor karena diganggu oleh hantu genderwo yang menghalangi jalan. Namun teman-teman, menurut Pak Pramu tadi, 60 tahun yaitu penjaga dari rumah tersebut mengatakan bahwa menyerebaknya bau kentang setiap malam di sekitar rumah itu adalah karena di rumah kentang itu dulu pernah tinggal seorang botani atau ahli tanaman warga Belanda. Ahli botani itu menanam jenis bunga yang menghasilkan aroma mirip kentang. Karena proses biologis tertentu, bunga itu menyebarkan aroma kentang di malam hari. Walau demikian, Pramu tadi juga tidak menafikan ada sejumlah kejadian aneh yang pernah dia alami sendiri. Salah satunya ketika ada yang memanggilnya tapi tak terlihat wujudnya. Dan yang kedua, pernah ada orang yang mau masuk diduga hendak mencuri ke dalam rumah itu. Tetapi dia lari ketakutan seperti ada yang sedang mengejar dia. Udah ya? Dan teman-teman, saat ini rumah kentang tersebut sudah dibeli oleh salah seorang investor dan dijadikan restoran. Restoran itu bernama Roemah Kentang 1908 yang beralamat di Jalan Banda atau sering disebut Jalan Aceh, Bandung Wetan, Kota Bandung. Barang-barang dari rumah itu pun tidak dihilangkan teman-teman. Misalnya, piano lawas yang diletakkan di salah satu sudut restoran dan sejumlah barang-barang lainnya yang sudah ada di rumah kentang sejak dulu dimanfaatkan menjadi dekorasi ruangan. Nah, teman-teman, demikian nasib dari salah satu urban legend di Bandung yaitu rumah kentang yang sekarang ternyata sudah dijadikan restoran cukup mewah dan klasik. Buat teman-teman yang mengetahui tentang restoran atau rumah kentang sekarang boleh komen di bawah. Jangan lupa subscribe, bunyikan lonceng notifikasinya, like, komen, dan share bila konten ini menurut teman-teman bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!